Coba-coba praktek melukis finger painting menggunakan lem kayu dan pewarna makanan. Pertama tuangkan lem kayu pada cup kecil. Kita coba 3 warna primer dulu yaitu merah kuning dan biru. Dimasukkan dulu lem kayunya dan ditambah air sedikit-sedikit, lalu diaduk hingga rata. Pastikan tidak terlalu kental ataupun tidak terlalu encer ya. Kita teteskan pewarna makanan setetes sedikit demi sedikit dulu sambil diaduk rata. Kalau warna primer sudah siap nanti, kita bisa campur-campurkan warnanya untuk menghasilkan warna lainnya. Ini pertama kalinya kita coba-coba melukis pakai lem seperti ini. Makanya belum terlalu pronih gara-gara bocil ada tugas sekolah latihan melukis finger painting. Jadi deh kita coba praktekin latihan dulu di rumah. Jadi hasilnya maafkan kalau belum maksimal, tapi buat jadi pembelajaran aja. Dan untuk informasi, siapa tahu ada yang punya tugas yang sama juga ya kan? Untuk warna dasar kita, warnai dulu background-nya. Pastikan juga kalian sudah ada konsep yang menggambar apa. Buat yang mau latihan di rumah, jangan lupa pakai alas koran atau kertas lainnya ya. Supaya nggak tumpah-tumpahan kayak kita gini jadi kotor kemana-mana. Lanjut kita oles-oles warna biru. Untuk lautnya, pastikan semua kertas diwarnai jangan sampai ada yang terlewat. Setelah birunya merata tekan sedikit catnya dan bentuk gelombang air laut menggunakan jari kita supaya lebih hidup. Saya menggambar untuk contohin bucil biar dia ngikutin supaya di sekolah dia sudah bisa. Ayo deh kamu, pasti bisa. Lanjut aku campur warna merah biru dan kuning untuk menggambar pohon cuma hasilnya. Belum maksimal di sini warnanya masih keungu-unguan buat kamu yang mau buat mudah-mudahan berhasil. Ya jadi warna coklat untuk batang pohon. Untuk dannya campurkan biru dan kuning supaya jadi warna hijau. Lanjut sisa warna yang ada dibuat untuk jadi gunung tapi lagi-lagi warnanya masih tipis nih. Gambar kalian pasti lebih keren dan lebih bagus. Sisa warna hijau kita buat untuk jadi rumput biar gak terlalu polos di pinggirnya sedikit-sedikit. Lalu buat juga di langitnya burung yang lagi. Terbang aku saranin pake kuku ya buatnya karena di sini aku buatnya pake jari jadi si burungnya terlalu ketebelan. Sekian finger painting dari kita semoga gambar kalian lebih menarik dan bagus-bagus ya.